Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Untuk anak-anak grade 4 Apa kabar hari ini? Alhamdulillah insyaallah baik semua ya Semoga selalu dalam lindungan Allah Dijaga kesehatannya Dan selalu ceria Hari ini Kita masih belajar di tema 1 Apa tema 1 kemarin? Iya betul indahnya kebersamaan Dengan subtema 1 Subtema 1 yaitu Keberagaman budaya bangsaku Kemuatan pelajaran kita hari ini Adalah IPA dan PJOK Nah Untuk IPA Coba kalian sekarang Amati seluruh rumah kalian Kalian bisa mendengar apa saja Silahkan diamati Sudah nak diamatinya Coba Mis Tina mau tanya Kalian dengar suara apa? Ada suara Suara piring mis Karena bunda aku sedang cuci piring Suara air mis Karena aku sedang mengisi air Atau suara Akwarium Itu semua Adalah Bunyi Kita akan mempelajari tentang bunyi Apa itu bunyi? Bunyi adalah suara yang dihasilkan Dari benda yang bergetar Syarat terjadinya bunyi Satu Adanya medium Atau zat perantara Contohnya petir Petir dapat kita dengar Karena ada udara Yang kedua itu sumber bunyi Contohnya itu dari senar gitar Atau kulit gendang Membran gendang Atau pita suara itu Kita manusia itu dari pita suara Dan yang ketiga itu Karena adanya pendengar Yaitu manusia dan hewan Benda yang bergetar Pasti akan menghasilkan bunyi Benda-benda itu Dinamakan sumber bunyi Jadi sumber bunyi Adalah benda-benda Yang dapat menghasilkan bunyi Contohnya sumber bunyi Yaitu alat-alat musik Alat-alat musik tradisional Seperti gamelan Suling Trompet Atau benda-benda lain Yang dapat dipukul Seperti drum Dan beduk Angklung Merupakan alat tradisional Dari Jawa Barat Dan dapat berbunyi Jika kita menggetarkannya Sedangkan gendang Itu dapat berbunyi Jika kita Memukulnya Jadi semua benda Yang memperoleh Bukulan misalnya dipukul Atau ditiup Atau diketarkan Pasti akan menghasilkan bunyi Hari ini Sekarang kita mau ke Pelajaran PJOK Pasti kalau anak laki-laki itu Semua suka bermain sepak bola ya Nah Sekarang kita mempelajari Tentang gerak lokomotor Non-lokomotor Dan gerak manipulatif Di dalam permainan bola besar Yaitu sepak bola Kalau gerak lokomotor itu apa sih? Ada yang tahu? Gerak lokomotor itu Adalah Gerak Berpindah tempat Contohnya apa sih Gerak lokomotor Di permainan Bola besar sepak bola ini? Nanti kita Simak Gerakan apa saja Yang ada di Gerak lokomotor Dalam permainan Bola besar sepak bola Contoh gerak lokomotor Di permainan sepak bola Yang pertama Melangkah dan berlari Yang kedua Berjalan dan berkelok Itu seperti zigzag Biasanya menggunakan Kon Kalau di sepak bola Yang ketiga Yaitu berlari Dan melompat Sedangkan gerakan lokomotor Dalam sepak bola Adalah gerakan Tidak berpindah tempat Atau berdendiri Contohnya adalah Menekuk dan berayun Kaki ditekuk Lalu diayunkan Lalu yang kedua Itu berdiri Menekuk kaki Dan menarik kaki Berarti pertama berdiri Lalu kaki Lalu kaki ditekuk Lalu diayunkan Yang ketiga Meliukan badan Ke belakang Dan mengayunkan badan Badan diliukan Lalu diayunkan Dan yang keempat Yaitu Berdiri Dan mengayunkan Lengan Sedangkan gerak dasar Manipulatif Dalam permainan sepak bola Yaitu Dengan memerlukan Sebuah alat bantu Contohnya adalah Menggelindingkan Dan menendang bola Berarti yang diperlukan adalah Bola Yang ketiga adalah Menghentikan Dan menendang bola Yang keempat Yang ketiga Menggiring Dan menendang bola Itu adalah Contoh Manipulatif Hari ini kita sudah belajar Tentang bunyi Dan sumber-sumber bunyi Dan belajar tentang Gerak lokomotor Dan lokomotor Di dalam Permainan bola besar Yaitu Permainan sepak bola Jangan lupa Untuk selalu dipahami Untuk selalu dipelajari Untuk diulang Di rumah Agar kalian tetap Ingat Materi-materi yang telah disampaikan Dan jangan lupa Kerjakan tugasnya Sekian dari Misina untuk hari ini Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat